Sejak Senin pagi, pasien di Puskesmas Wungu, Kabupaten Mandiun ini mayoritas dari kalangan anak-anak. Mereka mengeluhkan sakit mulai demam, batuk, pilek, dan diare. Pihak Puskesmas bertanggal 20 Oktober kemarin telah mengganti obat sirup dengan obat buyar. Hal ini menidaklanjuti surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mandiun terkait penghentian pemberian obat sirup dengan diganti obat buyar terhadap pasien. Keputusan ini diambil menyusul kasus gagal ginjal akut yang ditemukan pada ratusan anak di Indonesia. Penghentian obat sirup terhadap pasien ini dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sebagai gantinya, diberikan obat panas buyar bagi anak. Pertanggal 20, karena SK dari Menteri itu per tanggal 19 Oktober ini. Pertanggal 20 Oktober semua jenis sirup, sementara kita simpan, tidak kita sampaikan ke masyarakat. Kepasien-pasien yang berubah di puskesmasku. Kemudian dari sirup ini kita alihkan ke bentuk buyar. Ini saat ini buyar ini gimana bu? Secara efek dan lain-lain beda nggak bu dengan sirup? Secara efek antara sirup dan buyar sama saja. Untuk kasiatnya tetap sama karena kandungan obat yang sesuai persepan dari dokter ataupun dari teman-teman nakes itu memang sudah sesuai dengan peruntukannya. Kemudian untuk sirup yang belum sampai ke pasien itu dikemanakan? Sementara kita simpan, kita punya penyimpanan dan memang tidak kita distribusikan kemana-mana. Kita nunggu SK dari menekes yang terbaru apakah nanti sudah boleh disampaikan atau belum ke pasien itu nanti kita nunggu perintah lebih lanjut. Berdasarkan data dari manajemen puskesmas wungu, setiap harinya jumlah pasien anak mengalami peningkatan sebanyak 10 hingga 20 pasien. Terlebih saat musim penghujan seperti ini, rata-rata pasien anak mengeluhkan gejala sakit demam, batuk, pilek, dan diare. Tova Pradana, JTV, Madiun